Halo selamat malam, kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara pembuatan daftar isi dinamis dengan menggunakan tabel of content, jadi saya persiapkan dulu makalahnya, jadi saya menulut ini disini saya mengucapkan terima kasih kepada tiga orang mahasiswi yang telah menyediakan makalah yang bisa saya edit, jadi terima kasih dan mohon maaf apabila saya menggunakan sebagai contoh dalam pembuatan daftar isi dinamis, jadi tiga hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama itu ada yang namanya page break, itu fungsinya untuk membuat format berbeda pada halaman yang akan diedit, kedua page number, jadi page number nya fungsinya untuk pemberian nomor halaman, ini pemberian nomor halaman nanti akan berbeda-beda ada I1 dan angka biasa, jadi I1 untuk kata pengantar, kita perisi dan angka biasa untuk penomoran pada bab, jadi bab 1, bab 2, bab 3, yang ketiga adalah style, jadi kita memberikan style dalam memformat sebuah judul, gimana ada judulnya kata pengantar, kita terisi bab 1, bab 2, bab 3 jadi itu berbeda langsung kita coba disini yang pertama adalah page break jadi kita memberikan page break di halaman cover jadi halaman sampul jadi kita letakkan kursor di bagian bawah selanjutnya kita masuk ke page layout kita klik break kita pilih next page nah disini sudah jadi kita hapus agar kita pengantarnya berada di baris paling atas nah sudah lanjut lagi kita pengantar nanti persis sama nah di bawah daftar isi karena halaman baru untuk bab jadi kita ubah kita taruh kursor di paling bawah lanjut ke page layout break next page seperti itu nah disini kondisinya masih kosong jadi ada satu halaman kosong jadi kita hapus kita block delete nah seperti ini jadi penomoran halaman nya jadi penomoran halaman nya nanti setelah page break ini selanjutnya kita buat penomoran nya langsung bagian bawah ya jadi kita awal dengan kata pengantar kita edit nah klik kanan disini edit footer masuk ke page number jadi page number nya kita pilih disini jadi kita klik dulu link to preview nya kita hilangkan kita klik different speed nya juga kita hilangkan link to preview selanjutnya page number kita pilih format nya kita pilih i kita mulai dengan i1 sudah kita beri jadi i1 sudah disini jadi yang dia di atas di halaman sampel atau cover tidak terisi nomor halaman tetapi di kata pengantar i1 nah disini terisi i2 dan di bawah disini selanjutnya untuk bagian bab kita beri nomor dengan penomoran biasa selanjutnya kita hilangkan link to preview nya different speed nya hilangkan link to preview nya hilangkan dari sini kita remove dulu selanjutnya kita beri format page number kita pilih yang jadi dimulai dengan angka 1 sudah kita langsung beri angka 1 jadi setelah menghilangkan atau memilih format page kita baru ke bottom page nya untuk mengundirkan penomoran pada bagian bawah nah sudah kita lihat di atas nah disini sudah berbeda penomorannya 1 2 halaman 2 sampai ke halaman paling bawah 16 nah sudah setelah ini kita close filter yang ketiga adalah style setelah page number jadi kita akan memberikan style pada judul kata pengantar jadi disini klik pilih home pilih style klik more kita create style disini kita menggunakan bump karena kata pengantar ini posisi nya sama dengan bump jadi paling atas selanjutnya kita klik modify selanjutnya kita pilih ukurannya 14 sudah kita beri penebalan dengan mengklik icon bold sudah kalau sudah kita tekan ok nah disini sudah ada style baru dengan nama bump jadi kita pergunakan juga disini kita terisi tinggal di block klik disini di style pilih bump lanjut lagi bump 1 kita klik bump nah disini ada penomeran baru yaitu sub bump jadi kita buat style baru dengan cara block pilih style more kita create style lagi kita buat sub bump selanjutnya kita modify kita beri penebalan bold ukuran 12 sudah selanjutnya ok kalau sudah kita cari lagi yang lain nah ini rungsan masalah pilih sub bump c sub bump sampai selesai jadi kalau anda memiliki sub sub bump tinggal tambahkan lagi create style ini bump 2 masuk ke bump ini masuk ke sub bump jadi ini berubah di app kita ulang lagi restart at a selanjutnya ini kita ubah klik nah disini tinggal block list sub bump jadi langsung jadi langsung jadi selanjutnya nah disini ada sub bump nah disini penutup bump 3 kita pakai bump simpulan kita pakai sub bump kita ubah start add a kita atur posisinya kita ubah sub bump atur pustaka pakai bump nah sudah selesai jadi seperti itu selanjutnya adalah nah disini jadi ini daftar isi yang masih statis jadi ini manual jadi kita akan hapus ini kita delete delete atau boleh cut boleh delete juga boleh nah selanjutnya disini kita pilih reference disini tabelok content nah disini kita akan membuat transaksi yang baru caranya adalah klik custom tabelok content selanjutnya pilih option jadi disini juga ada pilihan ada checkbox jadi bisa menampilkan page number atau tidak bisa menampilkan tanda titik atau tidak selanjutnya adalah klik option bump kita gunakan sebagai posisi pertama seperti ini heading 1 selanjutnya ini kita heading 1 hapus heading 2 hapus heading 3 juga hapus kita cari subab sebagai heading 2 nya selanjutnya kalau sudah sudah ketemu subab kalau misalnya kalian buat sub-subab lagi jadikan angka 3 seperti itu selanjutnya oke kalau sudah nah sudah urusan seperti ini bab subab selanjutnya adalah oke jadi sudah selesai jadi ini sudah disesuaikan kata mengantar di i ini selanjutnya data isi i2 sudah bab 1 di halaman 1 nah disini masih ada kelebihan penomeran jadi kita bisa hapus dengan cara klik 2 kali nomornya lanjutnya klik disini kita tekan delete sekali lagi delete sudah naik spasi nah disini kita tekan lagi delete disini delete delete lagi sekali spasi ini disini kelebihan nah disini harusnya sudah jadi bagian ini tambahkan spasi kita lakukan hal seperti tadi delete arahkan cursor disana delete delete sekali lagi spasi nah seperti itu jadi kalau kalian ingin mengupdate nya lagi tinggal kalian klik update tabel seperti itu di blog update tabel bisa pilih disini update hanya nomor halaman atau update seluruh tabel jadi kalau update seluruh tabel jadi diulang lagi seperti tadi jadi kalau ada update atau penambahan halaman atau penambahan materi nanti akan langsung ke page number nya jadi ada penambahan page number dia langsung otomatis seperti itu kita bisa kunduh jadi sudah ini yang sudah jadi kita ubah home kita ubah jenis tulisannya jadi times new roman kita pilih 12 seperti itu jadi kalau kalian ingin menamakan materi atau memperbaiki materi atau update tinggal di klik tahan kontrol ketika gambar besar berubah menjadi tangan tinggal di klik langsung masuk ke latar belakang kita ulang lagi kontrol ditahan plus klik kita mau ubah di pembahasan tinggal di klik nah seperti itu sudah selesai cukup sekian dari saya terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe dan ikan lonceng serta like jika video ini bermanfaat untuk anda terima kasih salam grafik di sana selamat menikmati terima kasih terima kasih